Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang ibu yang ditakdirkan melahirkan tanpa memiliki pasangan Taukah kamu? Yuk kita simak cerita tentang Nabi Isa alaihi salam Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman Banyak Nabi-Nabi yang diutus untuk Bani Israel Karena Bani Israel memiliki perilaku yang buruk Banyak aturan Allah yang dilanggar Dan mereka membuat aturan mereka sendiri Nabi-Nabi terus berdakwah Tetapi mereka mengingkarinya Dan mereka justru berencana membunuh para Nabi Nabi-Nabi berdakwah mengajarkan ajaran Tauhid Tapi lama-kelamaan agama mereka berubah menjadi agama Yahudi Kitab Taurat yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya Telah diubah oleh para pendeta Yahudi Perubahan ini tujuannya adalah untuk kekayaan, kekuasaan, dan hal-hal duniawi lainnya Orang-orang Bani Israel tidak mempercayai kehidupan akhirat Yaitu surga dan neraka Allah kemudian mengutus seorang Nabi Untuk mengajak Bani Israel kembali pada ajaran Tauhid yang sesungguhnya Menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Serta kembali mengimani adanya kehidupan setelah mati di alam akhirat Seorang ibu yang tidak memiliki pasangan yang ditakdirkan hamil dan melahirkan itu bernama Mariam Suatu hari ketika Mariam sedang sendiri Datanglah malaikat yang menyerupai manusia Dan mengatakan Kelak kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki Mariam bingung karena dia tidak memiliki pasangan Namun kemudian Mariam tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Tak lama kemudian Mariam pun mengandung Lalu dia pergi mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh Di sana dia banyak beribadah, sholat, zikir, dan bersujud kepada Allah Hari berlalu dan tiba waktunya Mariam melahirkan Dia pun pergi ke tempat yang sunyi yang bernama Bethlehem Dengan bersandar pada batang pohon kurma Sambil menahan sakit Mariam pun melahirkan seorang bayi laki-laki Yang diberi nama Isa alaihis salam Malaikat Jibril datang menghibur Mariam Dia memberitahu letak anak sungai di dekat Mariam Untuk menghilangkan dahaganya Lalu Jibril juga meminta Mariam Menggoyangkan pohon kurma Agar buahnya jatuh dan bisa dimakan Setelah melahirkan Nabi Isa Mariam membawa bayinya pulang Kepulangannya tersebut tidak disambut baik oleh kaumnya Mereka menganggap Mariam sudah merusak nama bayi keluarganya Perbuatan itu sangat memalukan Kemudian tiba-tiba bayi itu berbicara Dan orang-orang terkejut melihatnya Mereka bertanya Apakah Isa adalah Tuhan? Dan Isa berkata Sesungguhnya aku hamba Allah Dia memberiku kitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepadaku Melaksanakan sholat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Dan berbakti kepada ibuku Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku Pada hari kelahiranku Pada hari wafatku Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali Mariam mendidik Nabi Isa dengan sungguh-sungguh Setelah dewasa Nabi Isa menerima tugas kenabian Agar disampaikan kepada Bani Israel Hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran Surat As-Sof ayat 6 Sejak itulah Nabi Isa melakukan dakwahnya Sebagai rasul Nabi Isa Mengajak Bani Israel Untuk bertawabat kepada Allah Nabi Isa diberikan mukjizat dari Allah Yaitu dilahirkan tanpa ayah Ibunya bernama Mariam Berarti seorang perempuan suci Keajaiban ini mirip dengan Nabi Adam dan Hawa Yang dilahirkan tanpa ayah dan ibu Nabi Isa juga sudah dapat berbicara Allah juga memberi banyak mukjizat lain pada Nabi Isa Termasuk dapat membuat orang buta Bisa melihat kembali Serta dapat menyembuhkan berbagai penyakit Bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati Yaitu hanya dengan mengusapnya Atas izin Allah Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Isa Supaya meyakinkan orang-orang Untuk percaya kepada kehidupan setelah mati Di alam akhirat Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih Yang artinya sang pengusap Karena dengan usapannya Beliau dapat menyembuhkan dan menyelamatkan orang Semuanya atas izin Allah Dengan diketahuinya mukjizat Nabi Isa Mereka mengakui kekuasaan Allah Nabi Isa akhirnya mempunyai banyak pengikut Namun sebagian yang lain semakin membenci Nabi Isa Akhirnya mereka berencana membunuh Nabi Isa Salah satu pengikutnya Judas Iskariot berkhianat Dia menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa Dengan mengangkatnya menuju langit Sedangkan mereka tidak mengetahuinya Kemudian orang-orang tersebut mendatangi persembunyian Nabi Isa Di dalamnya mereka menangkap Judas Yang wajahnya diganti oleh Allah menyerupai Nabi Isa Lalu mereka menyalip Judas Seiring berjalannya waktu Ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa pun mulai berubah dan rusak Pengikut Nabi Isa malah menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan Padahal Nabi Isa secara tegas mengajarkan Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Allah hanya satu Dan Allah tidak punya anak Hingga saat ini Nabi Isa belum meninggal Beliau tinggal di atas langit Dan nanti saat Dajjal muncul Allah akan menurunkan Nabi Isa kembali ke dunia Untuk menyelamatkan umat manusia Dari gangguan Dajjal Begitulah kisah Nabi Isa Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Patuh pada semua perintah Allah Dan melawan kaum yang tidak taat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!